Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel masrubi tv ya oke hari ini saya ada di kolam azola ya saya akan menjelaskan apa ya namanya ya kendala-kendala saat musim hujan saat kita bodi daya rumput azola ya seperti di kolam ini ya ini kolam azolanya agak kekuningan ya ini karena dimakan ulet ya itu kita lihat ya kita bisa lihat lebih dekat lagi itu adalah kendala yang sering-sering terjadi di musim hujan ya banyak uletnya di rumput azolanya ya contohnya nah seperti itu ya warnanya kuningan-kekuningan seperti itu 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 dimakan ulet ya itu ya itu adalah kendala yang sering terjadi saat musim kemungkinan ya padahal kemarin habis saja habis saya semprot ya seminggu yang lalu ya ini udah-udah dimakan ulet lagi ya kita bisa cek ya ini contohnya ya yang dimakan ulet seperti ini ini telur ini ini contohnya ya ini dimakan ulet ya ini pasti ada uletnya ya Oke kita lihat lagi dimakan ulet nah seperti ini ya ini juga dimakan ulet nah seperti ini ini dimakan ulet juga seperti ini warnanya langsung keceplatan dan mulai menguning ya karena dimakan ulet ini bisa bisa dilihat ya ini ya di sini ya hampir semua dibakar ulet ini nanti harus segera kita semprot ya kalau tidak kita semprot Hai paling dua hari tiga hari azola sudah bisa habis ya dimakan ulet ya Nah seperti itu ya contohnya ya Hai bagaimana cara mengatasinya kalau musim hujan seperti ini agar tidak dimakan ulet kita harus sering-sering menyemprotnya ya obat ular ya paling tidak satu minggu sekali kita harus menyemprot azola ini ya akan tidak dimakan ulet ya ini kemarin kenapa bisa begini karena kemarin saya telat nyemprotnya ya telat ngasih ubat ulernya jadi ulernya udah terlanjur berkembang biak seperti ini ini agak susah nanti perkembangannya ini agak lambat jadinya ya Oke seperti itu ya penjelasannya yang sana juga sama ya yang sana juga sama dimakan ulet juga bisa kita cek ya Nah tapi tidak terlalu parah ya ini yang parah yang sebelah sini ini ya kalau lebih dekatnya lagi nanti kelihatan ya Oh ada telurnya juga ini adalah telur katak bintok ya ini harus segera kita ambil ya akan tidak menetas nanti kalau menetas bisa memakan akar-akar rumput azola ya kita buang di tempat kering seperti ini kita buang di tempat kering seperti ini buang di sini aja ya oke nah seperti itu ya ini kalau ya sini masih hijau-hijau ya bisa kita cek ya masih hijau-hijau subur-subur seperti ini masih sangat-sangat hijau tapi di sebelah sini nah sebelah itu agak kering ya kita cek nah ini kemarin karena dimakan ulet ya ya dilihat yang kering-kering seperti ini ini kering-kering ini dimakan ulet nih ya jiri-jiri dimakan ulet seperti ini ya kering-kering ngajulannya dan biasanya ada kotoran ularnya ya oke mungkin itu dulu ya video hari ini semoga video ini bermanfaat jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati